Hmm, kalau orang buat bahasa pemograman terus dapat uangnya dari mana? Dari proyekan. Jadi, dia misalkan bikin, inilah contoh, contohnya EvanU, dia bikin framework, mungkin agak sederhana ya, bahasa pemograman atau framework gitu. EvanU, dia bikin view, terus dia open source, terus banyak yang pakai, yang pakai juga corporate kan, perusahaan-perusahaan besar gitu yang pakai. Ya, perusahaan besar ini kan merasa utang budi kan, akhirnya dia sponsorin github-nya, terus kalau si EvanU ini dia bikin patreon, patreon itu adalah platform untuk creator ya, contohnya kayak open source creator atau creator apapun gitu ya, bisa gajian. Jadi, di supportnya itu, orang yang mensupport dia itu, bayar ke dia itu tiap bulan, dan dia dapatnya cukup besar, bisa menggantikan gaji bulanan dia sebagai karyawan, jadi dia bisa fokus ke view.js. Nggak perlu cari kerjaan lagi dia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.